Seperti yang kita lihat akhir-akhirnya di market, harga suplemen fitness ini cenderung naik. Nah, hari ini aku bakal coba bahas kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi yang menyebabkan harga suplemen impor ini naik. Hari ini aku gak bakal nge-review produk dulu, tapi hari ini aku bakal coba ngasih informasi atau gambaran ke kalian kenapa sih kok suplemen fitness yang impor ini cenderung harganya naik terus dan jarang banget harganya itu turun. Dan akhir-akhir ini kita bisa lihat sendiri di market, beberapa brand yang udah besar impor yang sudah lama di Indonesia itu mengalami kenaikan harga yang banyak banget. Salah satu contohnya mungkin kalian bisa tahu, ikut standar itu dulu sekitar Rp800.000, sekarang udah jadi sekitar Rp850.000. Dan kalau brand lain yang kita bahas, Mutant Way, Mutant Way itu dulu kalau gak salah retailnya itu sekitar Rp1.000.000, cuma sekarang itu naik menjadi Rp1.250.000an. Dan kalau kalian lihat dari kenaikan harganya sendiri, menurutku sih ini kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun beberapa brand itu tidak sesignifikan brand-brand lainnya. Jadi kenaikan antar setiap brand itu juga beda-beda, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 5%. Nah, sekarang aku bakal coba terangin ke kalian, kira-kira apa sih yang menyebabkan faktor harga suplemen fitness ini cenderung naik, apalagi terutama yang impor. Faktor pertama adalah rate kurs. Seperti yang kalian tahu, kalau suplemen fitness yang impor itu kan berarti berasal dari negara lain. Bisa dari Eropa, bisa dari Amerika, Kanada, dari biasanya kalau suplemen fitness itu dari 3 negara ini, yang banyak beredar di Indonesia. Nah, karena importer itu melakukan pembelian dengan mata uang asing, yaitu Euro dan juga USD, maka harga dasar suplemen fitness itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan dari harga USD dan juga Euro ini. Seperti yang kita bisa lihat di data, waktu awal corona itu, kurs Euro dan kurs USD itu naik banget. Kalau nggak salah ingat, Euro itu dari sekitar stabil di 15.000 sampai 16.000 itu sampai naik ke 17.000 sampai 18.000. Sedangkan kalau USD itu, kalau nggak salah dulu stabil di 14.000-an, sempat naik sampai ke 16.000. Nah, karena kenaikan kursi yang tajam ini, itu kan naiknya sekitar 10% lebih. Jelas harga pembelian dasar importer terhadap suplemen fitness ini juga naik. Sehingga mau nggak mau kan supplier naikin harga. Dan kalian sebagai konsumen, pasti mau nggak mau juga kena dampaknya. Jadi kalian beli harga suplemen fitness importer ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang biasa kalian beli. Padahal kalau kita logika, pada waktu awal corona itu kan banyak gym tutup. Sehingga permintaan terhadap B protein itu jelas pasti turun. Di seller manapun menurutku sih pasti turun. Termasuk dihapus sendiri. Tapi, ya karena kenaikan kursi itu, mau nggak mau ya harganya naik. Padahal kalau dulu ya kan, kalau supply and demand, kalau supplynya besar, demandnya kecil, harusnya harganya akan turun. Tapi pada kenyataannya, harganya malah naik. Berarti ada beberapa faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol hanya dengan supply and demand. Tapi ada faktor eksternal kayak kursi ini, contohnya. Yang nomor dua, harga dasar pembuatan W mentah ini naik. W ini terbuat dari susu. Jadi kalau harga susunya naik, otomatis harga W-nya juga naik. Nah, faktor kedua ini yang sebenarnya lagi terjadi di era sekarang. Kalau kalian lihat kursi sekarang, padahal kursi sekarang itu cenderung lebih stabil dibandingkan waktu awal corona dulu. Cuma tetap kan, kalian lihat harga sumunya fitness malah naik. Tajem akhir-akhir nih. Nah, kalau ini, perbandingan ini dipengaruhi oleh supply and demand. Supplynya dikit, sedangkan demand terhadap W protein ini naik. Dari beberapa artikel yang aku baca, salah satu faktor yang menyebabkan naiknya demand itu adalah semakin banyak orang yang sadar untuk berolahraga dan rata-rata orang luar negeri itu kalau berolahraga yang minumnya juga konsumsi W protein ini. Jadi minat terhadap W protein ini sedang naik banget tapi tidak diringi dengan supply. Jadi mau nggak mau, supplier terhadap manufaktur itu juga naikin harganya. Dan kasus kayak gini tuh nggak terjadi cuma di suplemen untuk beberapa negara aja, tapi semua negara. Kalian bisa lihat, kalau tadi aku jelasin, kebanyakan suplemen import itu berasal dari Eropa, kalau nggak ya dari benua Amerika. Kalian bisa lihat, suplemen apapun dari dua negara ini, kebanyakan naik harganya. Dan naiknya tuh cukup tajam. Kalau untuk W lokal sendiri, aku kurang tahu bakal naik atau nggak. Cuma harusnya kalau harga pembuatan W-nya naik, harusnya W lokal juga kemungkinan bakal ikut naik tapi nggak ngerti mulai kapan. Yang sudah terrealisasi untuk sekarang ini adalah W import. Faktor ketiga adalah naiknya pajak yang dibayarkan oleh importer ketika memasukkan barang importer tersebut. Kalau kalian baca-baca, penetapan nilai pajak itu didasarkan dari nilai imposenya. Jadi kalau harga produknya naik, dengan kuantiti yang sama, misalnya dulu order 1000, sekarang order 1000, tapi dulu harganya misalnya 10 dolar, sekarang 15 dolar, otomatis nilai invosenya juga membengkak. Dan kalau nilai invosenya membengkak, otomatis pajak yang dibayarkan juga naik. Jadi secara nggak langsung kenaikan harga W protein dari pabrik itu, kalau naik, otomatis mempengaruhi nilai pajak yang dibayarkan oleh importer. Jadi mau nggak mau naiknya juga double, dari pabrik naik, dari pajak juga naik. Maka dari itu, importer jelas membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan dulu. Makanya harga W protein ini cenderung naik. Jadi buat kalian yang memang suka W import, ya mau nggak mau kalian harus nyesuaiin budgetnya. Karena kenaikan harga dari pabrik ini adalah sesuatu faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan dari orang yang import W protein ini. Kalau aku sendiri pribadi, kenaikan ini masih dalam range budgetku. Jadi ya kalau kalian memang suka W protein yang cenderung import, atau suplemen yang suplemen import, ya kalian harus siap dengan fluktuatif harga yang terus-menerus jadi. Jadi agak jarang turun sih kalau W protein import, lebih cenderung naik. Cuma ya nggak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan kalau nanti kursnya tiba-tiba membaik. Misalnya dari Rp14.000, Rp12.000, menurutku sih bakal membuat harga W import lebih baik lagi ke depannya. Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaranmu kalau kamu penasaran kenapa sih kalau W protein import naik terus. Semoga bisa membantu. Dadah! giveやaığını aja ya. ya 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 ya